Sekretaris daerah Moro Jambi yang baru saja dilantik M. Fadil Arif selasa pagi pimpin upacara Hari Kesadaran Nasional. Pada upacara pertamanya dihadapan para SN lingkup Pemkep Moro Jambi, ia menyampaikan berbagai hal terkait langkah memaksimalkan kinerja termasuk soal penerimaan TPP yang berkeadilan. Sekretaris daerah Kabupaten Moro Jambi M. Fadil Arif yang baru saja dilantik pada Senin kemarin selasa pagi memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional. Kita pahami bersama, setiap peraturan perundang-undangan yang terlebihkan, mungkin ada terjadi di dalamnya. Jadi hal-hal yang sudah wajib harus kita laksukan. Perkebunan yang ada di Provinsi Jambi yang dampaknya menurut ahli-ahli yang ada, itu sampai dua tahun penurunan peningkatan perusahaan perkebunan. Penurunan ini bisa kita hindang bersama dan untuk opini yang terkait dengan karulah ini perlu. Pada upacara pertamanya sebagai Sekda Moro Jambi di hadapan para aparatul sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi, Fadil Arif menekankan berbagai hal terkait upaya meningkatkan tugas pokok dan fungsi dalam kerangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tak hanya itu, ke depan Sekda juga menginginkan adanya pemberian hak seperti TPP yang diterima ASN harus dilandasi oleh rasa berkeadilan dengan standar kinerja. Dijelaskan Sekda, lebih lanjut guna memaksimalkan rencana tersebut. Ia meminta terbangunnya kerjasama yang baik antara seluruh kepala OPD yang ada di lingkup Pemkap Moro Jambi untuk mendorong langkah program yang sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Moro Jambi menuju Moro Jambi Tuntas 2022 sehingga Moro Jambi segera mempercepat pembangunan dengan kerjasama yang kompak dan solid untuk membangun Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan.